Sebanyak 15 akuarium mengitari bangunan Masjid Atakwa yang berada di Kompleks Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar BBPBAT Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Cawabara. Akuarium ini dilengkapi dengan sistem airasi untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk ikan dalam air. Masjid ini menjadi tempat tujuan warga Kota Sukabumi untuk beribadah juga beristirahat sambil menikmati keindahan pagar akuarium. Untuk menambah nuansa alami, fondasi pagar pun dibuat natural dengan menggunakan tumpukan batu yang tertata rapi. Pemasangan akuarium di pagar masjid ini dilakukan untuk mempercantik bagian eksterior serta berwisata religi keindahan akuarium dengan berbagai jenis ikan air tawar. Jenis ikan yang ada di dalam akuarium ini antara lain ikan gapi, main fish, koki, sapu, dan jenis lainnya. Dengan menikmati pemandangan ikan hias bakal membuat umat betah berlama-lama di tempat ibadah. Alhamdulillah saya sering datang ke masjid ini apalagi di waktu-waktu sholat. Kenapa? Alasannya di sini suasananya enak, sejuk, damai. Terus ada akuariumnya, ada ikannya. Jadi unik masjidnya. Jadi ya saya senang supaya lebih betah lagi ke masjidnya, tambah betah lagi. Kenapa kita buat akuarium, karena kalau satu minggu balai ini biasanya menjadi objek tempat refreshing dari masyarakat Sukabumi yang kebetulan di sini hawanya masih sejuk. Dan sengaja kita isi akuariumnya dengan ikan hias supaya yang berkunjung ke sini mengenal bahwa ikan itu indah. Namun di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, Masjid Jami At-Takwa kini tidak dibuka untuk umum. Hanya warga sekitar dan para pegawai yang dapat beribadah di masjid ini. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar.